Masmur 91 Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung Kesetiannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit mulular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan memetenginya sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku Shalom saudara Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini Saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentecostal tidak rasional Ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan Dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya Untuk itu kita perlu mengetahui apa itu definisi iman Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata Antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita Juga pengelihatan Kita ambil contoh Salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf Yusuf melihat jauh ke depan Bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir Tetapi itulah iman Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan Sesuai dengan janji Tuhan Dan dia berani berkata-kata Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentecostal Ketika kita berbicara tentang iman Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab Dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini Iman Pentecostal bukan hanya pengakuan kognitif semata Tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari Kita percaya sepenuhnya Bahwa Alkitab diinspirasikan roh kudus Untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Tuhan Yesus berkata Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri Jadi jika Yesus adalah kebenaran Maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya Dengan demikian kita dapat percaya kepada dia yang berjanji Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi kepada Bapak Berarti kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab Kita juga berperilaku dan bertindak Bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now Nah hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen Bagi mereka iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi Mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme Menurut Dallas Willard ada dua jenis penganut teori deisme Deisme asli dan deisme Alkitab Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab Dengan kata lain Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis Kalau penganut deisme asli lebih ekstrim lagi Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja Konsep ini saudara dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza Baruch Spinoza berkata Mujizat tidak mungkin terjadi Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural Maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah Pemikiran ini gak tepat Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat Yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia Ketika mujizat terjadi Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai Sebagai ilustrasi Jika saudara melepaskan buah apel Maka apel tersebut akan jatuh ke tanah Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah Maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya Sama dengan mujizat Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini Karena kalau tidak Ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi Orang yang percaya kepada paham deisme Akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Koritus 13 ayat 8 dan 10 Saya bacakan Kasih tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Bahasa roh akan berhenti Pengetahuan akan lenyap Tetapi jika yang sempurna tiba Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap Karun yang nubuatan Suara Tuhan Bahasa roh Dan mujizat Seharusnya sudah lenyap sekarang Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba Mereka berpikir Yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh Banyak teolog dan gereja mengafirmasi Bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu Adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya Ketika kita sudah berada di sorga Nubuat sudah tidak perlu Mujizat sudah tidak perlu Karena kita sudah berjumpa dengan Yesus Saudara Kalau saya boleh rangkum Maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional Iman yang rasional itu melibatkan logika Otoritas firman dan pengalaman rohani Apa yang roh kudus katakan kepada saudara lewat firmannya Itulah yang kita hidupi dan perkatakan Kalau Yesus yang kita sembah Memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat Mari kita melayani dengan semangat Dan percaya Bahwa roh kudusnya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat Haleluya Saudara Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami Jangan lupa Buka link yang ada di atas Atau scan QR code yang tersedia Tuhan Yesus memberkati Amin Shalom saudara yang dikasih Tuhan Mari sama-sama kita perkatakan Apa yang dimaksud dengan Pentecostal ketiga Pentecostal ketiga adalah pencurahan roh kudus yang dasyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asusastrik Pentecostal ketiga akan mengakibatkan penuhian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali Pentecostal ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Pentecostal ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem Pentecostal ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Selamat bergabung dalam Ibadah Online Special Christmas GBI Kebun Siri 2020 Perkenalkan aku Staris dan aku Yoel dan kita adalah host untuk acara hari ini Yes apa kabar nih semuanya aku yakin kita semua bersuka cita ya hari ini dan terutama karena kita merayakan Natal meskipun secara online Wah bener banget Star gak kerasa nih kita udah Natal lagi Iya cepet banget ya El dan suasana Natal tahun ini juga berbeda banget sama Natal-Natal sebelumnya Kalau Natal sebelumnya kita bisa datang langsung ke gereja kalau tahun ini kita secara online dan dari rumah masing-masing Tapi jangan sedih Star walaupun hanya online dan lebih sederhana dari konten sebelumnya Tapi artinya kita menggitu keledan Yesus loh yang datang ke dunia secara sederhana dan paling penting kita tahu kalau kita harus bersuka cita Yes bener banget nih El dan melalui Natal tahun ini aku jadi sadar kalau Natal itu bukan soal perayaan yang besar dan hadiah yang luar biasa Tapi tentang kelahiran Tuhan Yesus Bener banget Star jadi tema Natal kita tahun ini adalah lahirnya Yesus Sang Mesias Yes wah aku udah semangat banget nih untuk Natal kali ini dan aku yakin seluruh keluarga besar GBI Kebun Siri juga udah bersuka cita dan bersemangat banget nih untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Nah dan di Natal tahun ini bakal ada beberapa penampilan nih El ada dari adik-adik kita Kingdom Kids teman-teman kita reveal dan keluarga besar GBI Kebun Siri Nah kalau gitu enggak usah lama-lama lagi El mari kita bersama-sama bersuka cita masuk ke dalam ibadah online GBI Kebun Siri Spesial Christmas Siapkan hati kita dan mari kita sama-sama mengalami hadirat Tuhan dan dipenuhi suka cita Natal hari ini Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Selamat beribadah 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 Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, tinggi karyatkan, segalanya Gloria, 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 besar Tuhan, tinggi dia puji. Gloria, Gloria, besar Tuhan, tinggi karyatkan, Gloria, 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 besar Tuhan, tinggi dia puji. Gloria, 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 hallelujah. Terima kasih telah menonton! Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun teguh segala dosa, kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasihmu mengubahkan. Jika kuakui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil, kau akan mengakuni dan sucikan dari segala yang jahat. Kau mau ku hidupkan hidupnya ini lagi. Tak ingin mengobrohi, tak ingin lakukan hal yang jahat. Kau mau ku hidupin luar, tutupkan hatimu. Yang telah bebas aku, Yesus keberatan, ajalah, ajalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia. Tuhan yang mulia, turun teguh segala dosa, kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasihmu mengubahkan. Jika kuakui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil, kau akan mengakuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tuhan yang mulia, tak ingin mengobrohi, tak ingin lakukan hal yang jahat. Tuhan yang mulia, tak ingin lakukan hal yang jahat. Tak ingin lakukan hal yang jahat. Tuhan yang mulia, tak ingin lakukan hal yang jahat. Tuhan yang mulia, tak ingin lakukan hal yang jahat. Tuhan yang mulia, tak ingin lakukan hal yang jahat. Tuhan yang mulia, tak ingin lakukan hal yang jahat. Tuhan yang mulia, tak ingin lakukan hal yang jahat. Tuhan yang mulia, tak ingin lakukan hal yang jahat. Tuhan yang mulia, tak ingin lakukan hal yang jahat. Yang dapat dukakan hatimu Tak mau ku hidup yang luas Kuntungan ke teman Menemukan lebih bersatu Yesus yang benaranku Adalah yang adalah Pilihan Tuhan Ini pilihan kami Tuhan Kami mau berikan seluruh hidup kami bagimu Bapak Beri kemulia bagi alat kita Terima kasih Tuhan Terima kasih Bagi Tuhan menikmati hadiratmu Kami mau merenungkan Arti kehadiranmu di dalam hidup kami Oh kami rindu Tuhan Yes 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 Seorang anak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Tahunya karamahnya pun disebut Oh nanya Penasehat ajar Alhamdulillah yang berkasa Bapak yang kekal Raja damai Sebutlah jauh Yesus Tuhan Juru selamat dunia Sekali lagi kita katakan penasehat ajar Penasehat ajar Alhamdulillah yang berkasa Yesus Bapak yang kekal Raja damai Sebutlah jauh Yesus Tuhan Juru selamat dunia Juru selamat dunia Juru selamat dunia Sebutlah jauh Yesus Tuhan Juru selamat dunia Penasehat ajar Yesus Tuhan Yesus Tuhan Juru selamat dunia Juru selamat dunia Yesus Tuhan Juru selamat dunia 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 Mari bangun roh kita Bangun roh kita Kami rindu Tuhan lebih lagi masuk dalam hadiratmu Kami rindu Tuhan merasakan hadiratmu Tuhan Kami rindu rapatmu memenuhi kami Membakar hati kami hari ini Tuhan Oh thank you Jesus, thank you Lord Kamu lebih lagi Tuhan Masuk dalam hadiratmu Oh yes Jesus Lord Oh Jesus Lord In the darkness we were waiting Without hope, without light Till from heaven you came running There was mercy in your eyes To fulfill the law and promise To a virgin came the word From a throne of endless glory To a cradle in the dark Mari angkat tangan kita Kita katakan Praise the Father Praise the Father Praise the Son Praise the Spirit Three in one God of glory Your majesty Praise the Lord Praise the Lord Pray forever To the King of kings Thank you Jesus To reveal the King of kings To reveal the King of kings And to reconcile the lost To redeem the whole creation You did not despise the cross For even in your sovereign You saw to reveal the King of kings You saw to reveal the King of kings You saw to reveal the King of kings Knowing this was our salvation Jesus Lord Jesus Lord I say you died Yes Jesus Praise the Father Praise the Son Praise the Spirit Three in one God of glory May you speak Praise forever Praise forever To the King of kings May you speak Praise the Lord In the morning that you rose All of heaven held its breath Till that storm was moved for good For the Lamb has conquered that And the dead rose from their tombs And the angels stood in awe For the soul of all who'd come To the Father are restored And the church of Christ was born Then the Spirit lit the flame Now the gospel through the world Shall all kneel Shall not run But His blood And in His name In His freedom I am free For the love of Jesus Christ Who has resurrected me Yes Jesus Praise the Lord Praise the Father Praise the Son Praise the Spirit Three in one God of glory, majesty Praise for heaven to the King Oh, praise the Father Praise the Father Praise the Son Praise the feeling He is one God of glory, majesty Praise for heaven to the King Praise the Father Praise the Father Praise the death, Lord We praise your name, Lord Praise the feeling He is one God of glory, majesty Praise for heaven to the King Oh, praise the Father Praise the Father Praise the Son Praise the Lord Praise the Spirit Yes, Jesus God of glory, majesty Praise the heaven to the King Oh, praise the Lord 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 Yes, Jesus King in one God of glory, majesty Praise the Lord 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kau sudah hadir dan bertahta di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, engkau bertahta di hidup kami. Kami mau engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali tidak mau Tuhan mengikuti caranya Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan, kami memiliki keputusan Tuhan untuk kau ambil alih hidup kami. Untuk kau yang menuntun, yang memimpin setiap langkah kami. kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Karena kau telah memberikan anakmu yang kau kasihi bagi kami. Oh Tuhan, kami mengucap syukur. Oh, we praise you Lord. We praise you Father. We praise the Son. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we feel your presence in this place, Lord. We feel your presence in our hearts, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Kami mau menjadi murid-murid-Mu, Tuhan. Yang senantiasa rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Sehingga kami boleh terus Tuhan diajar. Kami boleh terus Tuhan ditegur. Kami boleh terus Tuhan kau ubahkan. Sehingga hari lepas hari kami boleh lebih, lebih lagi Tuhan menjadi seperti engkau. Menjadi anak-anaknya Tuhan yang penuh dengan integritas. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Urapi setiap kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah apa yang disampaikan, Tuhan. Boleh kami tangkap dan boleh kami lakukan. Thank you, Lord. Rauh Kudus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Jemaat GBI Kebun Sir yang sangat dikasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah 42 lebih kali ibadah online dan sekarang kita ada di penghujung tahun ibadah Natal. Lahirnya Yesus Sang Mesias. bagi kebanyakan dari kita Natal adalah satu perayaan. Natal adalah satu pertemuan berkumpul bersama dengan keluarga, membuka hadiah. Nah, tapi mari kita melihat lebih dalam lagi makna dari kelahiran Yesus yang kita rayakan ini. Mari kita baca dulu dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Harta adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang mempunyai nilai tinggi. Terpendam di dalam tanah tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Dan terus dikatakan yang temukan, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Setelah seseorang menemukan harta yang terpendam ini, dia kemudian memendamkannya lagi. Oleh sebab suka citanya pergilah yang menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Harta yang terpendam ini mempunyai nilai bahkan lebih dari seluruh milik orang tersebut. 45 dikatakan demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Mutiara adalah tentunya satu hal yang sangat tinggi nilainya. Bahkan bukan hanya tinggi nilainya, indah juga. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun, jadi pedagang tadi, pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara ini. Dari dua perumpamaan yang singkat tadi, mari kita garis bawahi bahwa kerajaan sorga, kehidupan kekal, itu adalah seumpama satu harta yang sangat berharga. Tadi dikatakan harta yang terpendam, dan sekarang adalah mutiara yang indah. Bahkan melebihi dari apa yang kita punyai. Kita menjual seluruh yang kita miliki untuk mendapatkan harta yang berharga ini. Nah, kita tinggalkan dulu dua perumpamaan ini. Kita akan membaca atau saya ingin bercerita membawa Yohanes 6. Ini ada sesuatu yang baru, saya pun juga baru mendapatkannya. Tentunya Yohanes 6 saya bisa membagikan di dalam empat paragraf, yaitu Yesus memberi makan lima ribu orang, Yesus berjalan di atas air, orang banyak mencari Yesus, dan paragraf yang terakhir berbicara mengenai Yesus adalah roti hidup. Ada dua paragraf juga nanti yang sebetulnya adalah satu kesimpulan dari apa yang kita baca dari Yohanes 6 ini. Semua kita tahu, bahkan anak-anak sekolah minggu sudah mendengar cerita Yesus memberi makan lima ribu orang laki-laki. Saya tidak akan bercerita panjang lebar mengenai hal ini, cuma saya ingin menggarisbawahi bahwa sebelum mujizat ini terjadi, kita lihat ada satu peristiwa di mana banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang sakit. dan kemudian orang yang berbondong-bondong ini begitu banyaknya pada saat Yesus naik ke atas gunung mereka mengikutinya dan mereka duduk dan dikatakan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membeli makanan, membeli roti tepatnya. Tapi dikatakan ya dengan uang yang 200 dinar itu pun juga tidak cukup. 200 dinar ini kurang lebih kalau kita bisa mengikuti harga dari dinar kurang lebih itu adalah 20 jutaan. jadi dikatakan dengan 20 juta saja tidak cukup untuk membeli roti dan dibagikan kepada 5 ribu orang laki-laki dan tentunya belum termasuk perempuan dan belum termasuk anak-anak. Dan kalau kita berhitung kurang lebih ada 10 ribu sampai 15 ribu orang yang berkumpul yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan singkat cerita 5 ribu orang plus perempuan dan laki-laki yang jumlahnya mungkin 10 ribu atau mungkin juga 15 ribu ini melihat mujizat dan mengalaminya. Dan mereka boleh memakan roti dan ikan sebanyak yang mereka mau. Dan bahkan bukan hanya sampai di sana sisanya adalah 12 baku roti. dan ketika orang-orang melihat mujizat ini mereka mengatakan benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Tetapi kemudian Yesus tahu apa yang mereka pikirkan dan Yesus pergi ke atas gunung menyingkir seorang diri dan di Matius 14 dikatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi terlebih dahulu keseberang danau. Sedangkan Yesus menyingkir ke gunung untuk berdoa dan menyediri di sana. Setelah itu dikatakan bahwa murid-muridnya yang naik perahu di tengah-tengah danau tiba-tiba ada angin kencang yang membuat air danau itu bergelora. Mereka tentunya sangat ketakutan. Tapi di tengah-tengah ketakutan itu Yesus tiba-tiba muncul dan berjalan di atas air. saya juga tidak melanjutkan dengan detail mengenai hal ini karena kedua paragraf yang tadi baru saja saya kampaikan mucisat memberi makan lima ribu orang dan kemudian juga berjalan Yesus berjalan di atas air adalah dua paragraf yang sering diceritakan dan berhenti sampai mucisatnya dan berhenti sampai mucisat berjalan di atas air bahkan bukan hanya berjalan di atas air dikatakan bahwa seketika itu juga saat Yesus naik di atas perahu mereka sampai diseberang. Ada dua mucisat yang dialami oleh murid-muridnya. Kemudian dikatakan keesokan harinya orang yang berbondong-bondong yang makan makanan roti dan ikan yang yang disampaikan oleh atau diberikan oleh murid-muridnya mereka mencari Yesus mereka tidak tidak menemuinya dan sampailah dia di pinggir danau dan juga tidak menemuinya dan mereka mencari Yesus orang banyak ini mencari Yesus ini paragraf yang ketiga jadi orang yang mengalami mujisat lima ribu orang diberi makan ini mereka itu juga yang mencari Yesus pada paragraf yang ketiga dan kemudian mereka menyeberang ke danau dan mereka menemukan Yesus di Kapernaum kemudian Yesus pada saat ditemui oleh orang banyak ini bukannya sangat welcome kepada mereka tetapi justru Yesus berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda bukan kamu melihat tanda-tanda artinya melihat apa yang dia lakukan dan dia percaya bahwa memang Yesus adalah Tuhan yang diutus oleh Bapak di sorga melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang lima ribu orang yang memakan roti dan ikan yang melihat mujizat dan bahkan mengalaminya bukannya disambut oleh Yesus tetapi malah Yesus berkata seperti tadi yang saya katakan bukan kamu mencari aku untuk melihat tanda-tanda tetapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang kemudian Yesus mengatakan akulah roti hidup barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi akulah yang memberi kehidupan barang siapa datang dan percaya kepadaku maka dia tidak pernah akan lapar lagi akan memperoleh satu kehidupan yang kekal dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus maka akan mengalami satu kehidupan yang kekal dan yang lebih luar biasanya lagi ini belum berhenti sampai disini dan di Yohannes 6 ayat yang ke-40 dikatakan sebab inilah kehendak bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman saudara yang sangat dikasih Tuhan Yesus cerita 5.000 orang laki-laki ini yang kemudian mencari Yesus dan mereka bahkan dikatakan oleh Yesus kamu ini mencari aku bukan untuk melihat atau telah melihat tanda-tanda dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat mereka tapi mereka mencari Yesus karena mereka makan dan kenyang karena mereka mencari berkat berkatnya sehingga mereka berkata seperti ini perkataan ini keras siapakah yang sanggup mendengarkannya mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya banyak orang yang berbondong-bondong datang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan kedua belas muridnya apakah kamu tidak mau pergi juga satu perkataan yang pertanyaan yang sangat tajam yang mengingatkan kita semua bahwa pada saat kita datang ke gereja begitu banyak orang datang pergi ke gereja apakah kita ini benar-benar mencari Yesus roti yang hidup yang memberikan hidup yang kekal bahkan saudara pada saat mengikuti Yesus dikatakan saudara juga harus memikul salibnya bahkan Yesus mengatakan dunia akan membenci engkau karena dunia telah membenci aku terlebih dahulu Yesus sanggup menyembuhkan Yesus sanggup memberikan kesuksesan dan inti kekristianan adalah mengikuti Yesus bukanlah untuk memperoleh berkat-berkatnya pada saat yang indah ini di hari natal dimana kebanyakan dari kita masuk di dalam suatu perayaan pesta berkumpul dengan keluarga saya mengajak setiap kita untuk lebih lagi mengerti arti kelahiran Yesus kalau kerajaan sorga kehidupan yang kekal itu adalah satu harta yang sangat berharga maka Yesus adalah jalan menuju sana jalan menuju untuk kehidupan yang kekal kalau saya boleh mengartikan lagi bahwa saat kita percaya kepada Tuhan Yesus maka Tuhan Yesus memberikan mengaruniakan kita kehidupan yang kekal memberikan kita tiket untuk menuju kepada kehidupan yang kekal tiket ini tentunya tiket yang sangat berharga karena kita sedang menuju satu kerajaan sorga yang sangat berharga juga bagaimana kita menjaga supaya kita jangan kehilangan tiket yang sangat berharga ini tadi kita sudah membaca Yesus menegur kepada orang yang berbondong-bondong mengikuti dia engkau ini hanya mencari berkat-berkat untuk mengikuti aku marilah kita mengasihi Tuhan Yesus seperti kita mengasihi kasih yang semula kasih yang semula artinya kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala apa yang kita bisa kasihi di dunia ini bahkan harta yang kita punyai sekalipun tidak melebihi dari nilai suatu kerajaan sorga kehidupan yang kekal pertama punyailah kasih yang semula yang kedua lakukanlah perintah-perintah Tuhan Yesus apa itu perintah-perintahnya Tuhan Yesus mengingin kita supaya hidup menjadi serupa dengan gambarannya dan yang ketiga perintah Tuhan Yesus di era Pentecostal yang ketiga ini kita harus menyelesaikan amanat agung tapi bukan hanya kita melakukan pelayanan dengan kesibukan yang luar biasa tapi saat kita melakukan pelayanan ini kita melakukannya dengan kasih kita yang semula tadi karena kita mengasihi Tuhan Yesus Natal sebagai satu perayaan di akhir tahun yang selalu menjadi kenangan bagi setiap orang tapi kali ini marilah kita lebih lagi memaknai kelahiran Tuhan Yesus ini bukan hanya untuk datang ke gereja dan memohon berkatnya tetapi kita ke gereja karena kita memang mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya kasih yang semula lakukan perintah-perintahnya dan menjadi gambaran serupa dengan gambaran Tuhan Yesus selamat hari Natal Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian amin mari kita tutupkan kepala bapak kami mengucap syukur di dalam perayaan ibadah Natal ini kami boleh diingatkan kembali bahwa kami datang di gereja kami memuji menyembah Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk mencari berkat-berkatnya tetapi karena kami memang mengasihi dengan kasih yang semula kami datang kepadamu Tuhan Yesus supaya kami dimampukan untuk menyelesaikan amanat agung yaitu pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus dan ajarlah apa yang aku perintahkan kepadamu dan janji Tuhan Yesus dia akan menyertai saudara-saudara sampai akhir zaman dan biarlah untuk menjaga supaya tiket yang berharga menuju kerajaan sorga yang sudah Tuhan berikan kepada kita tidak hilang maka lakukanlah perintah-perintah Tuhan Yesus ini menjadi kita serupa dengan gambarannya terima kasih Bapak untuk yang sudah mengingatkan kami di hari yang begitu sukacita bergembira di akhir tahun walaupun kami sudah melalui satu tahun yang penuh dengan kekhawatiran mungkin satu penderitaan yang dihadapi saat ini tapi kami percaya Tuhan melalui arti Natal ini kami lebih sungguh-sungguh lagi berserah kepadamu terima kasih Bapak dan kami masuk di dalam ibadah Natal dan mengakhiri tahun 2020 masuk di tahun 2021 dengan sungguh-sungguh menerima berkat-berkat Makasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa mari sama-sama katakan Amin Haleluya Wah El aku terberkati-bakti dari penampilan adik-adik Kingdom Kids dari Press and Worship dan juga dari firman Tuhan hari ini aku juga diberkati banget dan aku yakin siapapun yang nonton juga pasti diberkati yes pasti kita semua terberkati ya dan aku juga udah gak sabar nih untuk melihat penampilan selanjutnya dari teman-teman kita reveal dan dari seluruh keluarga besar GBI Kebun Siri setuju apalagi pasti kita kangen nih sudah hampir setahun kita gak ketemu secara langsung nah oke kalau gitu yuk kita sama-sama menikmati acara selanjutnya Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Nama gue Terima kasih telah menonton 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 Merry Christmas Merry Christmas Terima kasih telah menonton 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 Don Operation Malam kudus Sungi senyap bintangmu Gemerlah juru selamat manusia Ada datang di dunia Kristus anak daud Kristus anak daud Selamat malam 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 Kita sama-sama nyanyi malam kudus Wah bagian itu keren banget sih El Setuju banget Star, tapi gak kerasa nih Kita sudah masuk dalam penghujung acara kita Semoga kita terus bisa merasakan Suketingan Natal karena Tuhan Yesus Telah lahir dan ada bersama-sama dengan kita Yes, amin Betul banget nih El, aku juga bersyukur Karena aku punya Tuhan yang gak pernah ninggalin aku sedetik pun Puji Tuhan ya Star Nah sebelum kita akhiri Ibadah kita pada hari ini Mari kita sama-sama melihat beberapa pengumuman berikut ini Terima kasih Anda telah mengikuti Ibadah online pada hari ini Kantor Sekretariat GBI Kebun Siri Diliburkan mulai tanggal 24 Desember 2020 Dan akan mulai aktif Kembali pada tanggal 5 Januari 2021 Untuk informasi Permintaan pelayanan jemaat Dapat menghubungi nomor hotline Berikut ini Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online Melalui YouTube channel GBI Kebun Siri Atau melalui aplikasi RCTI Plus Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus Di Apple Store atau Play Store Untuk ibadah online minggu depan Hari minggu 3 Januari 2021 Ibadah akan dimulai pukul 6 pagi Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Leonardo Shamsuri Ibadah dapat dilihat setiap saat Setelah waktu penayangan Kami mengajak Anda untuk mengikuti Ibadah awal tahun secara online Di YouTube channel GBI Kebun Siri Atau melalui aplikasi RCTI Plus Ibadah awal tahun baru pada tanggal 1 Januari 2021 Akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoraharjo Ibadah dimulai pukul 8 pagi Ibadah disertai dengan perjamuan kudus Bapak Ibu dapat mempersiapkan roti Atau crackers Atau biskuit Serta sirup di rumah masing-masing Ibadah dapat dilihat setiap saat Setelah waktu penayangan Kami mengundang Anda Untuk memuji dan menyembah Tuhan Dalam acara Worship Night GBI Kebun Siri Pada tanggal 1 Januari 2021 Pukul 20 Di YouTube channel GBI Kebun Siri Kami mengajak Anda Mengikuti GBI Kebun Siri Wednesday Bible Wisdom Jangan mengasihi dunia Dunia ini sedang senyap Dengan segala keinginannya Seri yang keempat Pada hari Rabu 30 Desember 2020 Bersama Pastor Aruna Wirialukito Dan Bapak Sino Pramudito Acara ini dapat dilihat Setiap saat setelah waktu penayangan Kini Anda dapat memberikan Persembahan umum syukur dan perpuluhan Melalui QR Code Bagi jemaat dirindu Memberikan persembahan Dapat menggunakan dompet digital Sebagai berikut Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan Scan QR Code yang tertera di layar Masukkan nominal yang diinginkan Klik OK atau lanjutkan Atau confirm Dan lakukan konfirmasi pembayaran Selamat Anda telah berhasil melakukan Proses transfer Siat QR Code Persembahan melalui QR Code Tidak dipungut biaya apapun Persembahan umum perpuluhan dan diakonia Serta bantuan COVID-19 Dapat Anda transfer Dan nomor rekening berikut ini Demikianlah news flash hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih untuk semua yang telah mengikuti Ibadah online spesial Christmas GBI Kebun Siri Dan sebelum kita mengakhiri Ibadah Natal kita hari ini Mari kita masuk ke dalam doa penutup Dan menerima berkat dari Bapak Gembala kita Selamat Natal Tuhan Yesus memberkati Saudara yang dikasih Tuhan Kita akan tutup Ibadah Natal GBI Kebun Siri ini Dengan bersama-sama kita Berdoa Mari kita tundukkan kepala Satukan hati kita Bapak kami mengucap syukur Untuk setiap berkat-berkat Yang kau limpahkan bagi kami Sepanjang tahun 2020 Kami mengucap syukur Untuk perlindunganmu Sehingga kami boleh ada Dalam keadaan yang baik Kami boleh ada dalam keadaan Sehat yang luar biasa Terima kasih juga Tuhan Agar untuk tuntunanmu Sepanjang tahun ini Sampai di ujung Di penghujung tahun 2020 Dan kami sebentar lagi Akan melewati tahun 2020 Dan masuk tahun 2021 Biarlah kau terus menuntun kami Kau terus menyertai kami Kau terus memampukan kami Untuk boleh menjadi Murid-murid Tuhan Yesus Melakukan perintah-perintahmu Mengasihi engkau Tuhan Yesus Dengan kasih yang semula Dan kami boleh melakukan Setiap perintah-perintahmu Terima kasih Bapak Untuk setiap berkat-berkatmu ini Dan sekali lagi Tuhan Hambamu berdoa Yang sakit engkau berikan kesembuhan Yang berbeban berat Engkau juga memberikan kelegaan Engkau memberikan sukacita Engkau memberikan damai sejahtera Dan engkau juga menjawab Setiap pergumulan-pergumulan doa Dari jemaatmu di tempat ini Bahkan bagi seluruh Orang yang mendengarkan Ibadah Natal GB Kebun Sirih ini Terima kasih Bapak Untuk segala kebaikanmu ini Dan sebentar kami Akan mengakhiri ini Dengan untuk menerima berkat dari engkau Mari kita angkat kedua tangan kita Surah-surah yang dikasih Tuhan Terimalah sukacita damai sejahtera Berkat kasih kami yang berlimpah-limpah Dari ala Bapak Di dalam cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Melalui persekutuan yang manis dengan roh kudus Menyertai saudara-saudara Mulai saat ini Hingga Tuhan Yesus datang kedua kali Menjemput surah-surah di awan-awan Dan sampai selama-lamanya Mari yang sudah diberkati Sama-sama katakan Amen Selamat menikmati We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Selamat Natal Tuhan Yesus memberkati.